Pengajian dan solawatan digelar oleh warga selungkap kecamatan Kayan Kabupaten Pati dalam merayakan sedekah bumi. Perayaan sedekah bumi menjadi sesuatu yang sakral dan selalu dilakukan oleh warga setempat. Selain melaksanakan kegiatan yang sifatnya ngurih-ngurih tradisi dan budaya, warga juga tidak melupakan kegiatan yang sifatnya agamis. Warga selungkap memilih Punden Gempol sebagai tempat pelaksanaan pengajian dan solawatan. Kepercayaan masyarakat bahwa Punden Gempol merupakan tempat keramat Bengawan Mintogoro. Punden Gempol dipercaya warga menjadi tempat muksanya Bengawan Mintogoro. Oleh sebagian warga, Punden tersebut dijadikan tempat yang sakral dan sering dijadikan sebagai tempat mencari berkah. Oleh karena itu, warga setempat ingin meluruskan dengan kegiatan agamis seperti mengadakan pengajian dan solawatan. Dengan demikian, maka diharapkan tempat sakral seperti Punden Gempol ini menjadi sesuatu yang beda dan masyarakat juga diharapkan hanya percaya dengan kekuasaan Tuhan, bukan yang lainnya. Punden Gempol diketahui bahwa ini adalah salah satu Punden di sini. Namanya Punden, anapun sejarahnya bagaimana Punden Gempol ini, ceritanya masih sering. Semua cerita yang berkembang dari Punden Gempol di sini adalah manut sejarah Pemerintah. Aslupnya berkata-kata, semuanya kita tahu bahwa di Punden Gempol di sini ada mata air yang manut cerita warga dekat di sini. Sumber mata air dari Punden Gempol banyak orang yang mengalami. Lebih lanjut, Samsu juga menambahkan bahwa masyarakat atau pengunjung di Punden Gempol diharapkan tidak meninggalkan akidah agama Islam. Oleh karena itu, jika di Punden Gempol masyarakat dipersilakan melakukan ibadah karena sudah disediakan musola. Dengan demikian, maka ritual yang sudah dikeluarkan dari akidah agama bisa ditinggalkan.